Bahan penyari yang pertama ada air Air memiliki kelebihan diantaranya mudah dan murah dengan pemakaian yang luas Selain itu, air merupakan pelarut yang baik untuk bermacam-macam zat bila berada di sukamar Zat yang dimaksud antar lain garam-garam alkaloida, glikosida, asam tumbuh-tumbuhan, zat warna, dan garam-garam mineral Air juga memiliki keukurangan diantaranya banyak jenis zat yang tertarik yang dapat menyebabkan mengembangnya simplicia sedemikian rupa saat proses penyarihan Sehingga akan menyulitkan penarikan pada perkolasi Bahan penyari yang kedua ada etanol Kegunaan dari etanol antara lain, etanol hanya dapat melarutkan zat-zat tertentu seperti alkaloida, glikosida, damar, dan minyak aksiri Etanol tidak digunakan untuk jenis-jenis gom, gula, dan albumin Yang kedua, etanol dapat menyebabkan enzim-enzim tidak pekerja termasuk peragian dan menghalangi jamur Kebanyakan bakteri sehingga etanol juga berguna sebagai pengawet Kegunaan yang ketiga, etanol dapat memperbaiki stabilitas bahan obat terlarut Yang keempat, etanol dapat mengendapkan bahan obat Juga dapat menghambat kerja enzim sehingga zat pengganggu yang larut hanya terbatas Etanol juga memiliki kelebihan Di antaranya, lebih selektif, kapang dan kumpan, sulit tumbuh dalam etanol 20% ke atas Etanol tidak beracun, bersifat netral, absorpsinya baik Etanol juga dapat bercampur dengan air pada segala perbandingan Panas yang diperlukan untuk pemekatan juga lebih sedikit Tiga, gliserin Dan kegunaannya sebagai cairan penambah pada cairan menstruum untuk penarikan simplicia yang mengandung zatamak Dan sebagai pelarut yang baik untuk tanim dan hasil oksidasinya Jenis gom dan albumin larut dalam gliserin Kekurangannya, cairan gliserin tidak aksiri Sehingga tidak cocok dan tidak sesuai untuk pembuatan ekstra kering Yang keempat, solvenhexan Berasal dari hasil penyulingan minyak panah pasar Yang digunakan sebagai pelarut yang baik untuk minyak dan lemak Untuk menghilangkan lemak dari simplicia yang mengandung lemak yang tidak diperlukan sebelum pembuatan sediaan galenika Contohnya, stricimisemen dan sekal kornutum Aseton kegunaan tidak untuk sediaan galenika pada dalam Sebagai pelarut yang baik untuk bermacam-macam lemak minyak aksiri dhamma Merian, baunya kurang enak, sukar hilang, atau rasanya pahit Contoh, pembuatan kapskisum oleh resin 6. Hidroalkohol Asal campuran air etanol disebut hidroalkohol Mekanisme kerja karena keduanya mudah bercampur Maka dapat memungkinkan terjadinya kombinasi yang fleksibel Merupakan campuran pelarut yang sesuai untuk mengekstrasi bahan aktif dari simplicia tertentu Kegunaan Memberikan perlindungan terhadap konstinasi mikroba dan mencegah pemisahan bahan yang diekstrasi bila didiakkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!